Halo adik-adik, kali ini kita masih diminta atau kita masih belajar tentang pecahan, terutama tentang persentase. Di sini mula-mula banyak kue adalah 400 potong, kemudian yang diambil ini adalah titik-titik dan persentasenya adalah juga titik-titik-titik, artinya kita diminta untuk menentukan sendiri berapa yang diambil, kemudian berapakah persentasenya. Nah, pada soal kali ini misalkan kita mengambil banyak kue adalah 80 potong, adik-adik bisa menentukan, adik-adik bisa memilih yang lain ya, kalau di sini misalkan saya mengambil yang diambil adalah 80 potong. Nah, jadi di sini persentasenya nanti, persentase adalah nilai sebagian dibagi nilai keseluruhan kali 100%, sehingga persentasenya di sini nanti adalah 80 per 400 dikali 100%. Nah, sama dengan berapa, kita bisa menghitung di sini misalkan 100 dibagi 400, ini di sini 4, kemudian 80 dibagi 4, nanti ini hasilnya adalah 20. 80, hasilnya adalah 80 dibagi 4, itu hasilnya adalah 20. Nah, jadi nanti misalkan, nah jadi di sini misalkan adik-adik mengambilnya 80 potong, sehingga nanti persentasenya adalah 20%. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan persentase yang lain. Misalkan di sini yang kita ambil adalah, bukan 80 potong, tapi misalkan di sini kita mengambil 100 potong, misalkan. Nah, terus berapa persentasenya? Tentu saja persentasenya adalah nilai sebagian dibagi nilai keseluruhan dikali 100%. Berarti di sini kita menghitungnya 100 dibagi 400 kali 100%. Nah, kita seranakan, misalkan di sini 100, 400, di sini dapat 4, kemudian langsung saja 100 dibagi 4, yaitu 25%. Nah, begitu selanjutnya adik-adik-adik bisa menentukan, bisa menentukan di sini berapakah yang diambil nanti cara perhitungan persentasenya, seperti yang tadi dicontohkan. Demikian ya adik-adik, selamat belajar.